Intro Berikut ini adalah daftar nama, agama, dan pasangan asli dari pemain sinetron Ijabah Cinta yang tayang di SCTV 1. Ranti Maria sebagai Cinta Pemilik nama lengkap Ranti Maria Avrilica Rizzo lahir pada tanggal 26 April tahun 1999 Ia merupakan seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Wanita berdarah Korea ini telah sukses mencuri perhatian publik setelah ia mengawali karirnya sebagai seorang aktris cilik lewat sinetron pertamanya yang berjudul Herd Series pada tahun 2007 Setelah itu karirnya di dunia akting semakin melesat Terbukti ia seringkali didapuk sebagai pemeran utama dalam berbagai judul sinetron populer Indonesia seperti Tujuh Manusia Harimau Putri Untuk Pangeran Hingga Mahaligai Untuk Cinta di tahun 2023 Kini ia kembali didapuk sebagai pemeran utama dalam sinetron Ijabah Cinta yang tayang di SJTP yang berperan sebagai Cinta Untuk kisah asmaranya, wanita pemeluk agama Kristen ini telah memiliki pasangan kekasih bernama Ryan Wijaya Mereka selalu tampil mesra Hal itu terlihat melalui unggahan foto maupun video di media sosialnya masing-masing 2. Cinta Brian sebagai Biru Cinta Brian Glenn Robert merupakan seorang aktor tampan berkebangsaan Indonesia Ia lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1998 berusia 25 tahun dan beragama Kristen Cinta Brian telah sukses menjadi seorang aktor terkenal setelah sukses memintangi berbagai judul film, webseries, dan sinetron populer Indonesia Salah satu sinetron yang sukses melambungkan namanya adalah sinetron buku harian seorang istri yang tayang di SJTP Ketika itu, ia didapuk sebagai pemeran utama bersama aktris cantik Zoe Abbas Jackson Untuk kisah asmaranya diketahui Cinta Brian tengah menjalin kasih dengan aktris cantik Kalista Arum 3. Marcel Chandrawinata sebagai Aris Marcel Chandrawinata lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1987 Ia merupakan seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Kakak dari Miska Chandrawinata ini telah malang melintang di dunia hiburan tanah air dengan memintangi berbagai judul film maupun sinetron Ia debut dalam film yang berjudul Catatan Akhir Sekolah yang tayang pada tahun 2007 Setelah itu, ia pun banyak mendapatkan tawaran untuk memintangi berbagai judul film, webseries maupun sinetron populer Indonesia Salah satu sinetron yang melambungkan namanya ketika ia didapuk sebagai pemeran utama dalam sinetron yang berjudul Cinta Dua Pilihan yang tayang di SCTP pada tahun 2022 Untuk agama yang diangnutnya adalah agama Kristen Dan untuk hubungan asmaranya Ia telah menikah dengan wanita bernama Priscilla Desi Tirta Jaya pada tahun 2017 Mereka pun selalu tampil mesra Hal tersebut terlihat dari unggahan foto maupun video di media sosialnya masing-masing 4. Nathalie Sen Pemilik nama asli, Baby Nathalie ini merupakan seorang pemeran dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Ia lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1999 Kini ia berusia 24 tahun dan beragama Kristen Nathalie Sen memulai karirnya sebagai aktris cilik pada tahun 2011 Lewat film drama musikal yang berjudul Langit Biru Setelah itu ia aktif di layar kaca dengan membintangi sejumlah judul sinetron dan FTP Ada pun sinetron yang pernah ia bintangi seperti sinetron yang berjudul Masih di bawah umur Somat Bintang di Langit hingga Merindu Baginda Nabi di tahun 2019 Namanya mulai dilirik publik saat berperan sebagai tasya di sinetron Anak Langit di tahun 2019 Setelah itu ia bergabung dalam sinetron dari jendela SMP Yang membuatnya menjadi idola baru di industri hiburan tanah air Untuk kisah asmaranya, Nathalie Sen pernah menjalinkasih dengan aktor tampan Chris Lauren Namun hubungan mereka telah kandas di tengah jalan 5. Mahdi Reza Pemilik nama lengkap Mahdi Reza Baabud lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1997 Ia merupakan seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Diketahui ia memeluk agama Islam Mahdi Reza debut dalam dunia akting dengan membintangi film yang berjudul Seteru pada tahun 2017 Setelah itu sosoknya mulai dikenal oleh masyarakat Sejak membintangi sinetron bawang putih berkulit merah di tahun 2020 Kemudian namanya kemali mencuri perhatian publik Saat ia ikut membintangi sinetron buku harian seorang istri pada tahun 2021 Selain sinetron, Mahdi Reza juga aktif membintangi berbagai judul FTP populer Indonesia Untuk hubungan asmaranya, Mahdi Reza pernah menjalinkan hubungan asmara dengan aktris cantik Sarah Kill Keduanya pun tampak dekat, akan tetapi hubungannya tak berjalan mulus Mahdi dan Sarah diduga putus di akhir tahun 2023 6. Gabrelia Larasati Gabrelia Larasati merupakan seorang aktris, model, dan penyanyi yang berasal dari Yogyakarta Ia lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1999 Gabrelia memulai Karina di dunia akting dengan berperan sebagai Rona dalam sinetron Putri Titipan Tuhan pada tahun 2017 Namun, namanya baru dikenal publik ketika ia berperan sebagai Sonia dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta di tahun yang sama Kemudian, pada tahun 2021, ia membintangi film perdanaannya yang berjudul Roh Mati Paksa Ia juga menyanyikan lagu tema yang berjudul Ruang Sepi untuk film tersebut Untuk hubungan asmaranya diketahui, ia telah memiliki pasangan kekasih bernama Hilman Baas Saib Mereka pun selalu tampil kompak dan mesra Hal tersebut terlihat dari unggahan foto mesranya di media sosial Instagramnya Nah, itulah daftar nama, agama, dan pasangan asli dari pemain sinetron terbaru Ijabah Cinta yang tayang di SCTP Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembahasannya Terima kasih telah menonton!